Rekaman drone yang menunjukkan perang tank antara Rusia dan Ukraina di jalanan beredar. Perang kekuatan tank Rusia dan Ukraina ini terjadi di daerah yang tak lagi berpenghuni, sekitar 22 mil dari pusat ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam video, tampak satu kompit tank lapis baja Rusia diserang berulang kali oleh tank Ukraina. Dikutip dari The Guardian, video rekaman drone tersebut dirilis oleh Angkatan Bersenjata Ukraina. Tampak pertempuran atau duel tank antara negara tersebut menunjukkan Ukraina berusaha menghalau pasukan Rusia yang mencoba masuk dari rute langsung ke timur ibu kota Kiev. Perang tank ini dikabarkan terjadi pada Kamis 10 Maret 2022. Dilaporkan pula bahwa dalam penyerangan tersebut Komandan Militer Rusia, Kolonel Andrei Zaharov, tewas. Beberapa pakar militer menilai bahwa video tersebut kredibel dan menunjukkan taktik dari pihak pasukan Rusia dengan lebih dari 20 tank dan kendaraan lapis baja dikerahkan. Ben Berry, mantan komandan tank dan tentara Inggris mengataikan banyak tentara Rusia yang merasa daerah yang dilewatinya adalah lokasi yang aman. Dalam rekaman tersebut juga terlihat adanya penyembur api besar atau TUS-1 yang ditandai dengan simbol O yang dicat ke bagian bawah layar. Sementara itu, Rob Lee, mantan marinir Amerika Serikat mengataikan taktik yang ditunjukkan Rusia sangatlah buruk. Sejauh ini, 164 tank Rusia telah dihancurkan, rusak, atau ditangkap. Berdasarkan data monitor spesialis Oryx, diketahui bahwa sebanyak 102 kendaraan tempur lapis baja Rusia juga terdampak. Sementara Ukraina telah kehilangan 47 tank dan 31 kendaraan tempur dari kekuatan yang lebih kecil. Penilaian Amerika Serikat lainnya memperkirakan bahwa kedua belah pihak telah kehilangan 8% hingga 10% dari aset militer yang telah mereka komitmenkan untuk pertempuran itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!